Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya, pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Pak Tegrindra. Maaf-maaf Bang, ini fakta, ini fakta bahwa kita sudah dukung, kita sudah usung, ya apa namanya, kulunun sama sekali enggak. Ya itu fakta yang... Ya ini saya perjelas sedikit, jadi pada saat Pak Anies maju sebagai gubernur, ya itu banyak dibantu oleh Pak Prabowo. Berbagai hal, ini biar rakyat Indonesia tahu. Nah, Pak Prabowo waktu itu memonitor bahwa reklamasi harus dihentikan. Hanya itu yang diminta Pak Prabowo, tapi jawab Pak Anies katanya lebih tahu Jakarta. Ya, memang reklamasi ada yang dicabuk izinnya, sebagian, tapi sebagian yang lain lanjut. Ya. Dengan bantuan begitu banyak, pada saat Pak Anies, selama Pak Anies jadi gubernur, Pak Prabowo tidak pernah intervensi, ya sudah, jalan saja sebagai gubernur. Nah, setelah Pak Anies selesai jadi gubernur, bukannya, menemui Pak Prabowo untuk berterima kasih, malah ke Istana Negara, menemui Pak Jokowi, yang beritanya itu ada, lewat belakang, habis itu ke Pasriapalo, Kutuan Nasdem, sampai saat ini. Ya kan? Inilah orang, ya mau maaf, lupa jasa-jasa orang yang membantunya. Bisa jadi suatu saat Pak Jokowi juga akan dibuat begitu. Bagaimana dengan rakyat Indonesia? Itu, saking baiknya Pak Prabowo itu ke Pak Anies. Tapi, menemui Pak Prabowo saja, waktu selesai gubernur, entah mengucapkan terima kasih ke atas suara, tidak, sampai hari ini. Bagaimana menurut sahabat, terkait sifat-sifat yang dimiliki Pak Anies yang satu ini? coba diskusi kawan.